Kupajamkan mata dunia, mencoba tuh melupakan Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata Hai, jumpa lagi di channel kami Belajar Piano Keyboard Kali ini kami kembali lagi mencoba berbagi dengan teman-teman Sebuah chord yang menghiasi permainan piano kita Agar lebih enak didengar dan kesannya sangat manis untuk permainan piano Nah, chord apa itu? Nah, seperti itu bunyinya Jadi chord yang kita gunakan adalah Nah, ada tiga chord ini yang membentuk sebuah progresi chord Bisa kita katakan itu menjadi jembatan dari C ke A minor Bisa juga sebagai progresi dari C ke A minor Nah, progresi ini terdiri dari tiga chord Chord yang pertama yang kita gunakan seperti ini Chord kedua seperti ini Dan chord ketiga Kita sudah pindah ke A minor Nah, video ini singkat dan kami tidak akan menjelaskan banyak Bagaimana cara mencari chord ini Karena sudah kami bahas di video-video sebelumnya Linknya ada di kolom deskripsi Jadi chord yang kita gunakan adalah B minor 11 Tapi yang kita tekan dari B minor 11 Hanya Bass tangan kiri Tangan kanan Tombol nada A B Dan E Itu chord pertama Chord kedua E7 Tangan kiri saya tekan bass Tangan kanan Gis B dan D Dan terakhir A minor A9 Jadi kalau kita padukan Jadinya seperti ini Suaranya jadi lebih enak Ketimbang kita hanya bermain Hanya seperti ini Kepejamkan mata ini Nah, itu kalau kita bermain standar saja Menggunakan G on B Kemudian pindah A minor Namun kalau teman-teman ingin Permanis bagian G on B ini Kita ganti dengan B minor B minor 11 Kemudian E7 Dan Terakhir masuk ke A minor 9 Am minor A9 Jadi silakan teman-teman bedakan Ini kalau kita main hanya standar saja Kupejamkan mata ini Nah, silakan teman-teman bandingkan dengan kita menggunakan seperti ini Kupejamkan mata ini Nah, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih enak didengar Jadi dalam hal kita mempermanis sebuah iringan Ada banyak sekali cara untuk mempermanis Silakan sesuaikan dengan selera masing-masing Jadi, dalam hal ini saya gunakan G on B saya rubah menjadi B minor 11 E7 Dan Kemudian A minornya saya rubah menjadi A minor A9 Namun, kalau di bagian E7 Teman-teman mau ganti menjadi Gisdim atau A flatdim Seperti ini Bisa Bisa seperti ini Dan teman-teman silakan bedakan bunyinya Kupejamkan mata ini Atau Kalau kita pakai E7 Kupejamkan mata ini Terserah bagi teman-teman mau pilih yang mana Silakan bandingkan mana yang menurut teman-teman enak didengar Oke, jadi itu chord yang kita gunakan Jadi, video kali ini kita buat singkat saja Saya hanya coba ingin berbagi ke teman-teman Chord-chord yang akan menghiasi Atau menjadi pemanis iringan Bisa juga menjadi progresi chord yang manis Bisa juga kita sebut sebagai jembatan chord Dari C Pindah ke A minor Nah, tantangannya sekarang silakan teman-teman Coba teman-teman praktikan pada lagu yang lain Yang akan pindah ke A minor Misalkan dari C Akan pindah ke A minor Silakan teman-teman coba praktikan Progresi chord ini Chord-chord ini Sebelum pindah ke A minor Oke Jadi, seperti itu tutorial kali ini Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman Jika video ini terlalu cepat Silakan teman-teman rewind Dan gunakan fitur kecepatan pemutaran Yang ada di sudut kanan layar atas ponsel teman-teman Di situ ada kecepatan pemutaran Silakan perlambat atau percepat videonya Nah, sekian dari kami Jika teman-teman punya pertanyaan tentang materi Silakan komen di bawah Kritik ataupun saran kami siap menerimanya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa like dan share Bagikan ke teman-teman yang lain Semoga ini juga bisa bermanfaat buat mereka Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Kau pejamkan mata ini Mencoba tu melupakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya